jadi kalau misalnya teman-teman kita dengar beritanya misal anaknya lahir, dia masih di kantor itu termasuk sunnah nabi teman-teman kita duluan sampaikan, oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya misal, nah itu termasuk baik atau orang punya prestasi dunia yang positif dapat jabatan kerja, lulus kuliah segala macam, itu adalah hal yang positif itu termasuk kita ucapkan selamat atau dia baru dapat baru dapat anak dilahirkan, ini semua termasuk saat masuk kota Madinah sahabat nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik menggunakan cara yang unik dia dengan ada satu orang lagi tapi maaf saya sendiri disini mungkin saya harus mencari kembali siapa nama temannya Abdullah ibn Rawaha jadi nabi utus dua orang masuk ke Madinah tapi yang saya temukan sementara Abdullah ibn Rawaha dan ada dua orang, jadi dua orang ini sepakat begitu masuk Madinah keduanya menggunakan cara yang unik mereka dua-dua teriak-teriak telah terbunuh Abu Jahal Fasik telah terbunuh Uthba bin Rabi'ah Fasik telah terbunuh Syaiwa bin Rabi'ah yang Fasik telah terbunuh Uthba bin Mu'aid Fasik lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraish orang-orang Madinah tahu ini pembuka-pembuka Quraish jadi mereka tidak bilang Alhamdulillah kita menang bukan bahasa itu mereka langsung masuk ke poin pimpinannya Quraish si fulan mati si fulan mati si fulan mati semua disebutkan masyarakat Madinah heran dengan info itu karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sofian bukan untuk perang ini dan orang-orang Madinah tidak tahu menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar iya kan karena kan pasukan Mekah ditahu kapan waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badr kan baru ketahuan ada pasukan Quraish baru ketahuan kafilah Abu Sofian lolos tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraish lalu masyarakat mulai kumpul tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul setelah ngumpul baru keduanya pembawa berita ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan Abu Jahal Fasik mati Uqba mati karena mereka ribut ini teriak keduanya memencarkan diri mengeliling lalu ketemu di masjid Nabi SAW anak-anak kecil pada ikuti teriak-teriak semua Abu Jahal Fasik mati Uqba mati dan seterusnya gitu seperti itu dalam riwayat ya masyarakat pada saat itu terus saja bertanya kepada kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut orang-orang munafik teman-teman sekalian di Medina mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Medina lalu mereka bilang masa benar sih kita dengar berita Quraish keluar dengan pasukan kita tahu jumlahnya seribu orang kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya tiga ratus orang sekian Abu Sufyan lolos kok bisa pasukan Quraish keluar benar gak ini kita pastikan kemudian mereka berkata demi Allah kedua orang ini telah berbohong lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah Muhammad telah terbunuh dengan bukti tidak kembali ke Medina dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi menunggangi untanya dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin jadi waktu kedua orang ini masuk Abdullah bin Rawah dengan temannya ini mereka menunggangi untah Nabi karena Nabi S.A.W. bilang pulang ke Medina pakai untah saya ini tujuannya Nabi S.A.W. untuk membuktikan memang ini utusan Nabi bukan karang-karang tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik mereka bilang bohong ini dua orang ini gak benar lalu mereka nyebar di Medina ini berita bohong gak benar bukan kemenangan buktinya Muhammad tidak bawa pulang ke Medina dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya seperti itulah salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya karena dia terus teriak-teriak kata sahabat ini kalau kau terus ngomong saya penggal lehermu diancam si munafik tadi gitu kan maka gara-gara itu orang itu terdiam dan dia bilang kalaupun Nabi S.A.W. menahanmu aku tetap izin untuk memenggal lehermu maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti dia tidak sebarkan lagi berita sekarang kita masuk ke subbahasan lain masuknya pasukan muslimin di Medina Nabi S.A.W. lalu masuk ke kota Medina bersama para sahabat saat tiba Nabi S.A.W. lalu bermusyawara dengan para sahabat apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang badr selain yang terbunuh dan ini di tawanan ini adalah orang-orang termasuk masih ada orang-orang kayahnya prajurit-prajurit perangnya gitu kan penyair-penyairnya Quraysh maka Nabi S.A.W. musyawarah tanya Abu Bakar bagaimana Saruman Abu Bakar ya Rasulullah kerabat kita sama-sama Quraysh kita maafin saja supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang tanya lagi si Fulan bagaimana ya kita maafkan saja tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah Nabi tanya dua tiga orang sahabat tiba di Umar hai Umar bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau pendapat saya datangkan orang terdekat dari mereka di saya dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat saya tebas lehernya datangkan orang terdekat Abu Bakar suruh tebas lehernya si Fulan suruh tebas lehernya dia harus bunuh kerabatnya sendiri kata Nabi SAW kenapa hai Umar ini setegas ini kenapa ya Rasulullah ada alasannya mereka ini ya Rasulullah keluar dari Mekah mau memerangi kita untung kita diberikan kemenangan sama Allah kalau enggak mereka sudah bunuh kita nih maka ini peperangan pertama kita dengan Quraysh ya Rasulullah tunjukkan ketegasan kita rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain sudah lah kita maafin kita maafin kemudian mereka boleh tebus tawanannya Umar bin Khattab terima keesokan paginya teman-teman sekalian pas menjelang subuh Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar kata Umar ya Rasulullah wahai Abu Bakar mereka biasa ketemu sebelum azan subuh wahai Rasulullah wahai Abu Bakar kenapa kalian berdua menangis beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis karena bagi Umar gak mungkin dua orang yang nangis kecuali ada masalahnya ini penting Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting kata Nabi SAW wahai Umar telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat maka kami semua akan binasa kecuali kamu Umar menangis sambil menangis lalu Nabi SAW membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 67 sampai 68 dua ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab adillah anhu Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billah min syaitanim makana li nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim lawla kitab min allahi sabak halamassakum fima akhattum azabun azim artinya tidak patut kata Allah bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi kalian menghendaki harta benda dunia sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana maksudnya adalah mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya tidak usah tebus bunuh saja sudah tawanannya itu yang lolos sudah lolos biarkan saja betul seperti pendapat Umar lalu turun ayat setelahnya 68 terjemahnya kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah kalau bukan karena Allah sudah takdirkan miscaya kalian akan ditimpas siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil ini suruh orang Quraish tebus tawanannya ini bisa mendatangkan azabnya Allah kalau bukan karena takdirnya Allah ini keputusan Nabi-Nya maka bisa datang masalah itu makanya Nabi SAW mengatakan kalau hukuman Allah datang sekarang hai Umar kami semua binasa kecuali engkau yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu orang-orang Quraish lalu kemudian setelah mendengar bahwasannya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka kecuali Abu Sufyan Abu Sufyan punya beberapa kerabat dia tidak mau tebus bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan jangan bayar tebusan jangan bayar tebusan tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar tidak ada yang mau ikuti Abu Sufyan Abu Sufyan itu bukan Raja Mekah salah satu kepala suku saja kerabat mereka ditawan mereka tebus bisa berkumpul lagi ada perempuan menebus suaminya ada orang tua menebus anaknya ada saudara menebus saudaranya dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan dia bawa kurma tebus saudaranya dia bawa dirham tebus saudaranya yang penting tebus seperti itulah maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka Abu Sufyan kena gengsi maka dia menarik untuk menarik lagi pernyatanya maka dia berkata demi Allah aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya maksudnya adalah anak Abu Sufyan di sini dalam riwayat dikatakan ada sebagian riwayat menjelaskan ada anaknya yang ikut perang beder dia bilang saya tidak mau anak saya hilang saya juga tidak mau harta saya saya berikan Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan jadi ternyata ada satu orang muslim datang bukan dari penduduk Madinah orang muslim yang tapi dia tawan di muslim ditawan sama dia sengaja ditawan ya kemudian waktu ditawan teman-teman ini disiksa dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekka itu orang umroh orang ikhram ditawan selama ini tidak pernah ada walaupun itu musuh tidak boleh kalau lagi pakai baju ikhram masyarakat Mekka mengingatkan Abu Sufyan bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umroh yang engkau tawan maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang hajaitu umroh ke Mekka ini kena merasa tidak aman Abu Sufyan menjawab aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan sebagai muslim ya sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan termasuk kisah berhubungan dengan masalah badir ini teman-teman adalah kisah Abu'l As As bin Abu'l As siapa orang ini teman-teman ada yang tahu siapa yang tahu saya kasih buku ini Ahsan nih ambil dua sekalian menantu Nabi SAW As bin Abi As ini menikah dengan siapa Zainab mesti nanti jangan jawab lagi sini ada angkat tangan tadi tapi sudah disebut baik anak mantun Nabi SAW Nabi kan punya empat anak perempuan empat anak perempuan siapa yang mau sebutin bagus bagus Ahsan nih sebutin empat siapa yang itu anak laki Nabi SAW Abdullah dan Ahsan kasih buku baik As bin Abi As ini teman-teman sekarang anak mantun Nabi SAW siapa dia dia adalah suaminya Zainab suaminya Zainab sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi Zainab nikah sama As bin Abi As ini waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi tapi As tidak mau ngakuin ini dia gak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi maka yang terjadi Nabi SAW pisahkan dan ini hukum syariahnya begitu ya jadi kalau ada seorang wanita masuk Islam suaminya belum masuk Islam ini hukum syariahnya gak boleh kumpul tapi tidak dianggap cerai gak dianggap cerai karena kalau laki-laki itu syahadat juga mereka langsung bisa kumpul dianggap suami istri sah dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam kalau dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka kalau emang dia sudah pernah menikah walaupun dengan caranya dulu gitu kan As bin Nabi As teman-teman sekarang ini ikut dalam perang beder bersama orang-orang Quraish jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya ini dia termasuk salah satu tawanan di perang beder waktu dia tiba di Madinah dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya jadi waktu itu belum cerai nih karena cuma dia dalam karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain ini dalam karanya kafir kalau ini syahadat bisa kumpul kembali Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah maka As bin Nabi As kirim surat hai Zainab ingatlah kebaikan antara kita suami istri lindungi saya supaya jangan sampai karena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat gak jelas statusnya bisa ditebus bisa dibunuh maka kata Zainab baiklah kirim surat kembali baiklah ya jahat kan maka Zainab selepas solat subuh wadiullah anha beli berdiri lalu mengatakan aku telah melindungi Abu'l As As bin Abu'l As Nabi SAW balik kepada para sahabat ada yang tahu ceritanya ini mereka bilang tidak tahu ya Rasulullah itu anak anda Zainab melindungi suaminya lalu yang membuat Nabi SAW tersentuh tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah kepada Zainab waktu pernikahannya dikirim dihadapan Nabi SAW lalu utusannya Zainab mengatakan ya Rasulullah ini Zainab utus sebagai tebusannya Abu'l As jadi lepaskan saya dia ke Mekah dia mau Islam tidak mau Islam terserah dia tapi dia minimal jadi suami saya dulu seperti itulah waktu Nabi SAW itu Nabi sempat menangis mengingat Khadijah karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab maka Nabi SAW mengatakan kalau kalian ingin lepaskanlah saya serahkan kepada kalian saya tidak usah ikut-ikutan kata Nabi SAW beberapa sahabat maka mereka mengatakan kami membebaskannya Rasulullah karena anda dan tebusannya tidak usah dikasih maksudnya tidak usah diambil dikembalikan kepada Zainab kembali karena itu nilainya mahal kalau itu sangat mahal dari Khadijah Rauduhan Majma'in waktu itu teman-teman sekalian Abu'l As tersentuh dengan itu melihat bagaimana perilaku para sahabat waktu dia ditawan dia lihat sahabat pergi masjid sholat dia dengarkan ayat Al-Quran selamanya dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraish dia tidak faham ini rupanya Islam tersentuh dalam hatinya tersentuh waktu itu maka itu ditebus sama Zainab lebih tersentuh lagi kan gitu kemudian tebusan Zainab tidak diterima oleh Nabi SAW dikembalikan kepada Zainab berarti Abu'l As dibebaskan tanpa tebusan sementara yang lain semua pakai tebusan maka gara-gara itu tersentuh masuk Islam dia pun kembali ke Mekah dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah wahai masyarakat Mekah Quraish ketahuilah dia masuk Islam lalu kemudian dia tinggal pergi ke Madinah tinggal bersama istrinya dan Nabi SAW kumpulkan kembali dengan Zainab ini juga ada hukum syari'i disitu tentunya kita masuk lagi teman-teman sekalian di kedudukan syuhadak beder kaum muslimin yang sudah meninggal mati syahid disitu Jibril AS mendatangi Nabi SAW dan bertanya bagaimana kalian menilai syuhadak beder yang sempat mati syahid di bader bagaimana kedudukannya di sisi kalian kata Nabi SAW mereka yang terbaik diantara kami orang-orang yang luar biasa karena Allah sudah jamin bagi mereka surga kata Jibril AS begitu pula yang terbaik dari malaikat yang sempat Allah hadirkan di bader gara-gara posisi bader itu malaikat-malaikat yang hadir pun Allah berikan kedudukan ini semua teman-teman disebabkan karena Allah Allah yang maha tinggi dan maha suci maha mulia telah menamakan pelang bader dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan memang Allah sengaja menjadikan perang bader terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan perlumuan yang lalu yang saya bilang ini tanda kutip ada rekayasa Allah langsung tidak ada janjian kalau janjian tidak akan terjadi peperangan karena ini perang pertama jiwa masih belum berani untuk melakukannya Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 41 tentu perang bader kebanyakan di surah Al-Anfal Audhu Billahi Minash Shaitan Rajim kamu peroleh sebagai rampasan perang dari ganima yang tertinggal di badan perang dari musuh-musuh tentu yang diperoleh dengan kekuatan perang terjadi kontak fisik namanya ganima kalau yang terjadi penyerangan tanpa kontak fisik musuh menyerah akhirnya tanpa peperangan namanya fai jadi berbeda istilah ya disini disebutkan ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang baik itu ganima atau fai dengan peperangan atau bukan dengan peperangan maka sesungguhnya seperlimahnya dikeluarkan untuk Allah Rasul kerabat Rasul anak-anak yatim orang-orang miskin dan Ibnu Sabil atau orang terputus jalan ini maksudnya kalau ada ganima dikumpul semua nilainya berapa seperlimahnya dikeluarkan untuk sodaka di jalan Allah ini disini tentu ulama membahas panjang lebar tentang masalah ganima seperlimah itu dibagi kepada Allah dan Rasulnya kemudian kerabat Rasul disini masuk adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib Bani Hashim dan Bani Muttalib ya kemudian juga dibagi kepada anak yatim fakir miskin dan Ibnu Sabil sedangkan 4 per 5 dari ganima dibagikan kepada orang-orang yang ikut bertempur jadi misal ganima yang terkumpul 1 miliar dibagi 5 berarti 200 juta 200 juta 200 juta 200 juta ini dikeluarkan diantara yang memiliki hak disitu adalah Rasulullah tapi Rasulullah sudah meninggal maka ini juga yang punya hak adalah kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ini punya hak untuk mendapatkan bagian dari ganima peperangan kemudian juga yang mendapatkan adalah anak-anak yang yaktim fakir miskin dan orang-orang yang terputus jalan kata Allah ayatnya jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan maksudnya yang turun kepada Muhammad adalah Al-Quran kemudian juga turunnya para malaikat dan hari Furqan maksudnya adalah hari yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan itu yang disebutkan namanya Perang Badr yaitu dimana hari bertemunya dua pasukan yang Allah maha kuasa atas segala sesuatunya baik kita sekarang masuk teman-teman ke kematian Abu Jahl Fir'aunnya umat ini kita review kembali masuk ke kancah peperangan jadi waktu tadi kakinya ditebas oleh Mu'ad dan Auf Ibn Afra' maka pada saat ditebas berdarah dia jatuh rupanya orang-orang meninggalkan dia sempat ada riwayat yang mengatakan dia dibawa ke pinggiran pasukan mereka berusaha obati tidak bisa karena darahnya terlalu banyak sementara pasukan kocar kacir maka yang berusaha juga mengurus dia melarikan diri maka Abu Jahl tinggal sendirian waktu itu berumuran darah semua tidak bisa jalan lagi pada saat itu teman-teman sekalian Nabi SAW memerintahkan cari Abu Jahl ada di kancah peperangan orang itu maka para sahabat bercebar menyebar mengejar mencarinya Abu Jahl dicari di korban-korban sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tadi yang kita ceritakan poster tubuhnya sangat kecil dulu ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang dilemahkan di Mekah orang yang sangat kurus dan dia cuma tugasnya menjual jasanya untuk gembalakan kambingnya orang adil Allah anhu tapi itu Islam tidak lihat Islam lihat keimanannya Abdullah bin Mas'ud adalah ulama'i muslimin setelah masuk Islam gitu kan Abu Jahl salah satu orang yang suka menyewa jasanya Abdullah bin Mas'ud dulu di Mekah suruh gembalan-gembalan kambing bayar gitu kan maka Abdullah bin Mas'ud ikut mencari dan dia menemukan Abu Jahl dalam keadaan sudah setengah sadar udah darah semuanya udah gak bisa lemas sekali saat Abdullah bin Mas'ud berdiri di dekat kepala Abu Jahl Abu Jahl yang tidak jelas melihat Abdullah berkata kemenangan di pihak siapa dia masih tanya Abdullah bin Mas'ud dia gak tahu nih kalau orang Quraish kalah gitu Abdullah bilang pada Allah dan Rasulnya wahai musuh Allah Abu Jahl bilang tidak masalah apa ada kemuliaan dari seseorang yang dibunuh oleh kaumnya sendiri dan bukan musuh selain kaumnya artinya walaupun kami kalah saya juga mati tetap saya mulia karena saya dibunuh oleh kaum saya sendiri bukan orang lain pernyataan ini sebenarnya orang-orang Arab tahunya adalah bentuk kesombongan kalimat ini bentuk kesombongan dalam bahasa Arab bisa dibayangkan saat dia mau mati pun dia masih bisa sombong orang ini Abdullah bin Mas'ud lalu menaiki dadanya Abu Jahl karena Abu Jahl orangnya besar Abu Jahl kecil naik di dadanya duduk dan tujuannya ingin memenggal kepalanya Abu Jahl ini mau ditembas ini bawa ke Nabi Rasulullah ini orangnya ternyata Abu Jahl mengenali wajah Abdullah bin Mas'ud sudah dekat kelihatan ini pengembala kambing saya di Mekah maka dia berkata pada Abdullah Bukankah kamu dahulu yang mengembalakan kambing-kambing kami Abdullah menjawab iya benar Abu Jahl bilang sungguh kamu sudah melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dengan orang yang tidak sederajat denganmu wahai pengembala kambing jadi sebenarnya ulama bilang perkataan ini mirip begini sungguh engkau telah menaiki gunung perkataan Abu Jahl begini dia bilang sungguh kamu sudah berada di atas gunung yang kekar wahai pengembala kambing perkataannya maknanya begini sungguh kau sudah melampuhi perbuatanmu naik di dadaku sementara aku di atasan seperti itulah maka Abdullah pun tidak sabar lagi langsung memenggal kepala Abu Jahl dan menarik dari rambutnya dan membawa kepalanya kepada Nabi Rasulullah Rasulullah sempat bertanya siapa ini karena penuh dengan darah rambutnya ditarik semah Abdullah bin Mas'ud kata Abdullah bin Mas'ud ini Abu Jahl Nabi berkata demi nama Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia apakah ini benar dia Abu Jahl mati sudah kata Abdullah demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ia ini adalah Abu Jahl Saya sendiri yang menebas lahirnya ya Rasulullah Maka Nabi SAW segera sujud syukur gara-gara itu Kemudian beliau SAW bersabda saat bangun dari sujudnya Sungguh orang ini fir'aunnya ummat ini Sungguh orang ini adalah fir'aunnya ummat ini Makanya dapat julukan fir'aunnya ummat ini Baik Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa kejadian Antara Perang Badr dan Perang Uhud Itu tadi akhir hidupnya fir'aunnya ummat ini adalah Abu Jahal Beberapa kejadian antara Perang Badr dan Perang Uhud Kenapa dekat sekali nih Perang Badr tahun 2 Hijriah, Perang Uhud tahun 3 Hijriah Yang pertama adalah ada proses pembebasan tawanan dulu Kejadian ini terjadi antara Perang Badr dan Uhud Orang-orang Mekah terus membebaskan tawanan perang Namun terdapat beberapa orang yang tidak ada yang menebus mereka Di antaranya ada nama yang pertama Safih bin Abi Rufa'ah Ia berkata pada Nabi SAW Aku memiliki harta Maksudnya di Mekah Dan tidak ada kerabatku yang datang membebaskanku Maka izinkan aku kembali ke Mekah Lalu aku akan membayar kalian Maka Nabi SAW mengatakan baiklah pergi silahkan Mau dia bohong enggak itu bukan urusan kita Tapi dia mohon Nabi SAW toleransi silahkan pulang Yang kedua Abu Azza atau Amr bin Abdillah Orang ini memiliki banyak anak perempuan Dan ia memiliki dan tidak memiliki harta Maka Nabi SAW membebaskannya Tetapi dengan janji darinya Kalau dia tidak akan pernah memerangi Nabi SAW juga Muslimin Nabi SAW tahu orang ini Hartanya tidak ada Tidak mungkin ada yang tebus Dan semua di Mekah kerabatnya cuma anak perempuannya Isterinya pun sudah meninggal Anaknya kalau tidak salah ada 7 atau 8 semuanya perempuan Maka Nabi SAW kena tahu bebaskan dia Tapi janji Tidak boleh ikut-ikut lagi kalau ada peperangan menyerang Muslimin jangan ikut Dia bilang baik saya janji dibebaskan Ternyata Dia di salah satu peperangan setelah itu dia terlibat Dan dia tertawan lagi Pada saat Nabi SAW melihatnya Kata dia Kata dia ya Kalau kalian melepaskan maka aku janji tidak akan memerangi kalian lagi Kata Nabi SAW Tidak mungkin dan tidak pantas orang mu'min jatuh di lubang dua kali Pernah dengar hadis ini ya Baik sebab disebutkannya justru kerana kejadian orang ini Dia menjanjikan dua kali Namanya Amr bin Abdillah Ini sebab berwurud hadis Kalau Al-Quran kan ada sebab nuzulnya Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dia dibunuh Kemudian ada juga anaknya Abu Sufyan yang ditebus dengan tawanan Seorang Muslim yang ditawan oleh Abu Sufyan pada saat tadi umroh Tapi ini tidak disebutkan oleh buku-buku sejarah Siapa yang ditawan ini Karena anak Abu Sufyan cukup banyak Tapi akhirnya dibebaskan ke Mekah Ini kejadian pertama Antara Perang Badr dan Perang Uhud Sekarang kita masuk ke jadian kedua ada Gezwat Bani Sulaim dan Gezwat Suwaik Gezwah saya pernah jelaskan teman-teman Kalau peperangan dihadiri oleh Nabi SAW dikatakan The Gezwah namanya Peperangan dihadiri oleh Nabi SAW namanya Gezwah Kalau peperangan tidak dihadiri oleh Nabi SAW namanya Ma'raqah Dalam bahasa Arab Kalau pasukan kecil Untuk menyerang, mengintai, menakuti musuh namanya Sariyah Waktu itu Abu Sufyan Bersumpah setelah kekalahan musyrikin Mekah di Badr Bahwa ia tidak akan mandi janabah Sampai ia memerangi muslimin Maksudnya adalah Dia mau gauli istrinya Habis itu dia tidak mau mandi janabah Sampai dia nyerang muslimin Baru dia kembali lagi Nanti dia mandi setelah itu Seperti itulah sumpah dia pada saat itu Maka ia pun berhasil mengumpulkan 200 orang Yang kerabatnya ada yang jadi korban di Badr Lalu kemudian mereka berkumpul Lalu segera mereka menuju ke Madinah Sampai tiba di sekitar Madinah Kau muslimin tidak tahu kalau Abu Sufyan ini datang Lalu Abu Sufyan menyurati kaum Yahudi di Madinah Agar mendukung dari dalam kota Yang pertama ia surati dari kaum Yahudi adalah Huyai bin Akhtab Huyai bin Akhtab Ini sebenarnya kalau dia hidup Dia mertua Nabi ini Tapi dia mati terbunuh Huyai bin Akhtab ini nanti terbunuh di perang Kuraidah Bani Kuraidah Nanti kita jelaskan masalah itu Tapi dia salah satu pimpinan Suku Yahudi di Madinah Yang pada saat itu spontan menolak Dan berkata Tidak Aku takut pada Muhammad Tidak mau dukung Apalagi pasukanmu cuma 200 orang Seribu aja dibander dikalain Apalagi 200 gitu Dan mau nyerang Madinah Lebih kuat lagi muslimin Tidak mungkin Abu Sufyan lalu menyurati Salam bin Mushkim Salah satu pimpinan Yahudi Ini juga nanti kita akan bahas Dia akan terbunuh di perang Khaybar Pada saat itu Syakha Shalam bin Mushkim mendukung Mendukung Abu Sufyan Dia mengatakan Baiklah Saya akan coba Mencari tahu informasi Tentang Tempat Senjata kaum muslimin Dan Kekuatan mereka Dan dari pintu mana Kamu bisa masuk Saat sebagian muslimin Sedang lalik di perbatasan Madinah Abu Sufyan Rupanya tidak sabar Tidak mau sabar Menunggu beritanya Salam bin Mushkim Maka dia lihat Ada muslimin Punya perkebunan kurma Di luar Madinah Keluar dari pintu gerbangnya Madinah Keluar Ada yang mengembalakan kambing di luar Kalau dia tidak sabar Maka dia menyerang itu Dia kan tadi janji Dia tidak mau Mendijanaba Sampai dia Menyerang muslimin Yang penting serang saja Mau kalah Mau menang Pokoknya nyerang Nunjukkan kepada orang Mekah Kalau dia bisa menyerang Madinah Karena orang Mekah sudah putus asa Tidak ada lagi yang mau nyerang Madinah Waktu itu Maka pada saat itu Abu Sofyan menyerang beberapa Pemilik-pemilik Kebun kurma Yang di pinggir di luar Gerbang Madinah Dan juga Para pengembala Karena jumlah mereka sedikit Akhirnya Mereka berhasil dibunuh Oleh Abu Sofyan Dan Salah satu Dari orang tersebut Eh maaf Beberapa orang tersebut selamat Tapi yang dibunuh Satu orang Oleh Abu Sofyan Dan Abu Sofyan Mengambil Pemiliknya Orang muslim itu Pedangnya Alat-alat Alat-alat Cangkulnya Segala macam Diambil Dibawa ke Mekah Pada saat berita tersebut Dendengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Segera membentuk pasukan Dan mengejar Abu Sofyan Dengan pasukannya tadi Pengejaran tersebut Dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini disebut dengan Dan ini disebut dengan Gazwa Karena Nabi ikut sendiri ya Dan dikatakan Gazwa Bani Sulaim Dan Atau Gazwa Suaik Tadi mungkin saya keliru mengucapkan di awal Jadi bukan dua peperangan Tapi satu Gazwa Bani Sulaim Atau Gazwa Suaik Sebabnya dikatakan ini Kenapa? Karena Nama kurma yang banyak Dibawa oleh Abu Sofyan Pada saat itu adalah Nama kurma yang dikenal Dengan nama Sulaik Dan mereka makan kurma Lalu bijinya dibuang-buangin Nah karena Abu Sofyan Waktu lari dikejar Banyak biji kurmahnya Sulaik Maka diistilahkan dengan Gazwa Suaik Karena kurma-kurma tersebut Menjadi beban bagi Abu Sofyan dan pasukannya Maka untuk melarikan diri ke Mecca Maka mereka Melepaskan itu Mereka hanya melepas Banyak berkeranjang-keranjang Dengan unta-untanya Dilepas pinggir jalan Sehingga muslimin menjadikannya Sebagai keuniman Dan akhirnya Abu Sofyan berhasil Lolos ke Mecca Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali ke Madinah Karena sudah jauh jaraknya Di antara Kejadian besar Yang terjadi adalah Antara Uhud Antara Badr dan Uhud Adalah pernikahan Adi bin Abi Talib Dengan Fatima Di saat itu terjadi pernikahan Di akhir tahun 2 Hijriya Juga yang terjadi Hal yang besar Berhubungan dengan Rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Meninggalnya Istri Uthman bin Affan Ruqayya Radiallahu Alaihi Wasallam Pada saat itu meninggal Dan kita sudah pernah jelaskan Pada awal peperangan Badr Kenapa alasannya Uthman tidak ikut perang Badr Dan waktu pulang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Uthman termasuk orang yang mendapatkan Pahala Badr Dan juga mendapatkan Ghanima Badr Karena dia Tadinya sudah bersiapkan untuk perang Dia juga sempat biayai perang Badr Dia sempat biayai Kafilah Apa namanya Pasukan yang Nabi Kirim tadi untuk menyerang Kafilahnya Abu Sufyan Tapi karena dia Istrinya sakit Maka Nabi bilang Kau harus jaga Ruqayya Jadi dia bukan cuma sekedar Jaga istrinya Tapi memang menjalankan Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Ruqayya meninggal pada saat itu Itu kejadian keempat Kejadian kelima Terjadinya Gazwat Gatafan Dan Gatafan adalah Satu suku yang besar Di Tinggiran Jazir Arab Yang pada saat itu Memang mereka Bersiap-siap menyerang Madinah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyerang mereka lebih dahulu Tepatnya terjadi Di awal tahun 3 Hijriah Jadi ini rentetan ini semua Sampai terjadi Perang Badr ya Jadi kejadian-kejadian yang terjadi Badr terjadi di Ramadhan Tahun 2 Hijriah Perang Sulaik Bani Sulaim atau Sulaik tadi Terjadi di Syawwal Jadi beberapa hari saja Bulan depannya setelah Perang Badr Terjadi ini Dhulqa'dah sampai Muharram Tidak ada peperangan Dan bulan Safar Bulan Safar pada saat itu Di tahun 3 Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyerang Gatafan Suku Gatafan Kusuku yang besar Mereka punya personil perang 10.000 orang Nanti akan kita bahas Panjang lembar di Perang Khaybar Bagaimana mereka mendukung Yahudi Gatafan saat mendengar Penyerangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka melarikan diri ke gunung Karena belum siap untuk berperang Dan masih takut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Mendengar Quraish Dengan seribu orang dikalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu berkema di dekat mata air Yang dikenal dengan Di Amr Mata air Di Amr Oleh karena itu Perangin juga disebutkan dengan Gazwat Di Amr Bisa Gazwat Di Amr Atau bisa Gazwat Yang Gatafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkema di lokasi tersebut Untuk menunjukkan kekuatan Muslimin Bahwa Islam sudah ekspansi Sampai ke wilayah Najid Dan Najid adalah wilayah utaranya Jazira Arab Dan suku Gatafan Tidak berani menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu ada satu Tidak terjadi kontek peperangan Hanya saja kejadian kecil Ada yang terjadi Kejadian kecil disini Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sering kali Kalau lagi Musuh tidak ada Atau nunggu musuh Beliau sering menyendiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suka menyendiri Baik di kemahnya Di bawah pohon Dan beliau tidak suka Kalau ada yang jaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Duduk Kalau ada sahabat yang duduk Temani disilakan Tapi beliau lebih suka menyendiri Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi nunggu di sekitar Mata air Ziamr tadi Di tempatnya suku Gatafan ini Rupanya Suku Gatafan kan sembunyi Di atas gunung Dan di atas gunung Susah untuk diserang Karena kalau diserang Di atas gunung Mereka bisa lempar Anak mana mengalahkan muslimin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nunggu di bawah Tapi mereka tidak turun Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang sendirian di kemah Dan pintu kemahnya terbuka Rupanya ada orang-orang suku Gatafan Melihat dari atas gunung Dan mereka mengatakan Sungguh Tidak ada kesempatan Membunuh Muhammad Kecuali saat ini Siapa yang siap membunuhnya Kemahnya terbuka Teman-temannya lagi berserakan Tidak ada yang temanin Dia sendirian Maka ada satu orang Prajurit Gatafan Namanya Dathur bin Harith Dathur bin Harith Orang ini mengatakan Saya akan melakukannya Maka dia pun Turun Menyinap di antara pasukan muslimin Dan pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi tertidur Tiba-tiba Dengan kelehan tertentu Dathur bin Harith Tanpa diketahui Muslimin Sudah ada dalam kemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan luar biasanya Dia sudah berada Di atas kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sudah henuskan pedangnya Dan diletakkan Di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang ini sudah ada di situ Di kemah Nabi Sahabat pun Kalau mau tolong Bagaimana caranya Sudah susah Dia bilang apa Sahabat ngurumun Dekat kemah Sudah lihat orang ini Kata dia Siapa yang bisa Menyelamatkanmu Dariku Hai Muhammad Ini sekarang ini Pedang sudah di lehermu Tinggal aku iris mati Tinggal tusuk mati Gitu kan Sementara Aku pasti akan Membunuhmu Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan sangat tenang Dan penuh keyakinan Mengucap satu kalimat Allah Kalimat itu saja Tiba-tiba Tiba-tiba dengar Kalimat Allah Dengan hikmah Allah Dathur bin Harith ini Terdorong ke belakang Tiba-tiba terdorong Entah bagaimana terjadi Yang jelas Kemudian dia terjatuh Dan pedangnya jatuh Dengan sangat cepat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berdiri Megang pedang Lalu menaruh di lehernya Dathur Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berdathur Siapa yang bisa Menyelamatkanmu Dariku sekarang Maka Dathur Berkata Tidak ada Perdamaian Hai Muhammad Perdamaian Damai Maka pada saat Dathur balik ke kaumnya Nabi lepaskan Sudah sudah Lepas Bayangkan ya Nabi sudah mau dibunuh Loh ini Nabi masih biarkan Sudah pergi saja Dia pergi Lalu kemudian Karena dia bilang Damai-damai ya Kalau dia juga sombong Disebutin nama patung Mungkin Nabi sudah tebas Maka di sini Dathur Waktu pulang ke kaumnya Ditanya oleh kaumnya Ada apa Kenapa kamu Waktu Bagaimana ceritanya Dia bilang Saya begini Saya begitu Dan pada saat Muhammad menyebutkan Nama Allah Tiba-tiba Saya merasa Ada yang mendorongku Dengan sangat keras Dan aku tidak tahu Apa Aku tidak bisa lihat Dan Muhammad Memberi kelehan Yang luar biasa Sampai dia bisa Membalikan keadaan Maka aku pun menyerah Dan perlu teman-teman Tahu Ternyata Dathur bin hadith ini Dianggap oleh Sukuk Gatafan Adalah prajurit terhebatnya Berarti Dengan perilaku ini Yang lainnya Pasti tidak mampu lagi Yang ini saja Tidak mampu lagi Yang lainnya Gara-gara itu juga Dengan hikmah Kata para ulama Hikmah Allah Mereka tidak berani Turun menyerang Nabi Andai saja Dathur Dengan hikmah Allah Berhasil melukai Nabi misalnya Atau berhasil duel Dengan Nabi Tidak terjadi Perilaku seperti tadi Maka mungkin mereka Punya keberanian Untuk menyerang Nabi Kenapa perlu diketahui Saya sudah bilang tadi Gatafan teman-teman Punya 10 ribu orang Personel perang Semuanya bisa berkuda Kalau dikatakan Personel berkuda ini Teman-teman Bisa menyerang Di atas kuda Memanah dari atas kuda Melempar tombak Bisa menyerang kuda Kudanya juga dilatih Bisa menyerang musuh Jadi luar biasa Tapi dengan hikmah Allah Terjadi begitu Setelah itu tentu Nabi SAW melihat Sudah berhari-hari Mereka tidak turun Lalu Si Dathur ini Membawa berita Kami damai Kami damai Semua pasuknya Semua pasuknya juga Siap damai Dikirimlah surat Ya Muhammad kami damai Lalu Nabi SAW pun pulang Ke Madinah Terjadi juga setelahnya Gazwat Furq Namanya Gazwat Furq Di wilayah selatan Madinah Tepatnya di wilayah Najran Najran ini Mayoritasnya orang-orang Nasrani Ini kan Dibawa kekuasan Romawi Pada saat itu Pada bulan Rabiul Awal Tadi bulan Safar Terjadi Penyerangan Suku Gatafan Tahun 3 Hijriya Bulan Rabiul Awal Sebulan setelahnya Nabi SAW menuju ke Furq Untuk menghalangi Kafirah Quraish lagi Tapi misi ini Belum berhasil Kerana kafirah Berhasil lolos Kemudian terjadi juga Gazwat Bani Kainuqa Gazwat Bani Kainuqa Ya Dan Gazwat Bani Kainuqa Ini adalah Orang-orang Yahudi tentunya Ya Kaum Yahudi Yang memang ada Pada saat itu Teman-teman sekalian Di Di Madinah Di Madinah Ada 3 suku Yahudi Di Madinah Ada 3 suku Yahudi Pernah kita jelaskan ini Ya Suku Yahudi ini Ada 3 Siapa yang bisa disebutkan Jangan Yang lain Tiga suku Yahudi Hah Allah Ini pentingnya Majlis ilmu Harus Harus Hafal ini ya Jangan cuma masuk sini Keluar sini Tutup yang ini Biar dia tinggal Di dalam Jadi Jadi 3 suku Yahudi Di Kainuqa Nadir dan Kureida Sering kita ulang ini Dan ini perlu diketahui Teman-teman Karena mereka yang hidup Sesama dengan Nabi SAW Dan setelah itu Banyak Yahudi Sekarang menyebar Dari 3 suku ini Seluruh dunia Kebanyakan dari mereka Baik Suku Yahudi ini 3-3 nya Diusir dari Madinah Dan mereka nanti Menuju ke Khaybar Lalu mereka Diusir dari Khaybar Keluar dari Jazira Arab Di zaman Umar bin Khattab Nanti kita akan jelaskan Banyak Libar semua masalah itu Dan jelas Mereka dikeluarkan dari Madinah Karena ada sebabnya Selama orang kafir Di wilayah muslim Tidak buat masalah Tidak akan diganggu Dan itu subhanallah Sudah menjadi Sebuah Sorotan mata Di dunia ini Semua orang tahu Kalau negara itu Mayoritas muslim Non muslimnya Tidak diganggu Kalau kita balik Muslim dan minoritas Sudah umum Kalau ditindas Itu subhanallah Terbukti dalam Fakta sejarah Ini juga terlihat Di depan mata Orang-orang Yahudi Di Madinah selama Tidak buat masalah Nabi SAW Tidak ganggu sama sekali Termasuk tadi Ada Salam bin Mushkim Pimpinan mereka Yang mau coba Bantu Abu Sofyan Nabi tahu Tapi Nabi tidak hukum Karena Abu Sofyan Tidak berhasil masuk Kalau berhasil masuk Baru dihukum Suku Kainuqa ini Teman-teman sekalian Salah satu Suku Yahudi yang pertama Yang diusir Suku pertama Yahudi Yang diusir oleh Nabi SAW Ada sebabnya Kalau saya ibaratkan Meja ini Kota Madinah Yang saya sedang Di depan saya Meja ini Ada benteng Madinah Mengelilingi kota Madinah Tembok yang tinggi Dan ada pintu gerbangnya Dari muka dan belakang Biasa dibuka Di waktu tertentu Pagi Malam ditutup Di dalam kota Madinah Di dalam kota Madinah Setiap suku juga punya Benteng-benteng Setiap suku juga punya Benteng Ini ada benteng Termasuk tiga suku Yahudi itu punya benteng Kainuqa punya benteng sendiri Di dalam benteng mereka ini Teman-teman Semua rumah sukunya Satu sukunya Dalam ada pasar Ada Sumur Ada peternakan Ada luar biasa Seperti satu kota Kota di dalam kota gitu Gitu kan Jadi semua begini Jadi musuh-musuh pun Tidak bisa menyerang mereka Seperti itu Dan nanti kita akan lihat Bagaimana Nabi S.A.W. mengepung Benteng-benteng mereka Suku Kainuqa ini Dan suku-suku yang lain Kalau pagi mereka buka Pintu gerbangnya Untuk memberikan kesempatan Orang kalau mau belanja Di pasar Rupanya ada satu orang Muslimah Sahabiat Nabi Masuk ke toko emas Punya salah satu Anak muda Yahudi Kainuqa Rupanya wanita ini Bercadar Mau beli emas Digodai oleh penjaga toko ini Yang pemilik toko orang Yahudi Suruh buka cadarnya Dirayu-rayu Sahabat ini tidak layan Waktu dia lihat Godaan ini Mengganggu dia Dan sahabat ini mau keluar Rupanya Dengan sangat Lihai si Yahudi ini Dia mencantolkan Dia mengejat dari belakang Dia mencantolkan Besi tajam Besi yang tajam Kayak kail Yang akhirnya Waktu sahabat ini jalan Sobek bajunya Dan karena dia Tidak tahu Kalau itu terpasang Maka sobek Dari bawah sampai ke atas Bajunya Sobek Kelihatan auratnya Lalu pemilik toko ini Sama teman-temannya Tertawakan Sambil lihat auratnya Lewat satu orang Sahabat nabi Laki-laki Kemudian sahabatnya Dilihat si Yahudi tadi Dia tahu ini Pemilik toko nya siapa Dia juga kebetulan Mau belanja di pasar itu Dia bawa pedang Dia datangin Dia lihat muslim Ditanya kenapa Ini orang memalukan saya Ditebas sama si muslim Pemilik toko nya Dibunuh Orang-orang Pasar Yahudi Kena lihat Ini lagi Dibunuh Maka mereka pun Mengerojiki si muslim Waktu dikererojiki Si muslim tadi Teman-teman sekalian Sahabat tadi Sempatlah dipulang Berusaha Menutup bajunya Yang sudah sobek tadi Kemudian datang Kepan Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Ceritanya begini Karena wanita ini Terpercaya Di tengah-tengah Nabi S.A.W. Tahu siapa dia Maka Nabi S.A.W. Jadi dah pakai Banyak tanya Langsung Langsung saja Nabi S.A.W. Mengepung Membentuk pasukan Mengepung Kainuqa Mengepung Kainuqa Dan pada saat itu Teman-teman perlu kita tahu Kainuqa itu Waktu itu dibentengnya Memiliki 700 orang Personel perang Ini tentara Yang sudah dilatih militer 700 orang Dan mereka Bersenjata lengkap Mereka juga memiliki Benteng yang sangat Koko di Madinah Di dalam benteng tersebut Semuanya ada Sumur Pasar Perkebunan Peternakan Dan cukup untuk Memberikan mereka kehidupan Kalaupun ada musuh sedang Mengepung mereka Satu bulan Atau dua bulan Mereka enggak Bapak enggak keluar Semuanya ada Kainuqa Kainuqa waktu mengetahui Nabi SAW Mengepung mereka Maaf Cukup kebutuhan itu Satu tahun ya Bukan satu bulan Satu tahun Diriwayat mengatakan begitu Waktu Nabi SAW Mengepung Kainuqa Dan meminta Nabi minta Yang membunuh Sahabat tadi Muslim tadi Semua yang ikut Partisipasi Membunuhi di pasar Serahkan kepada kami Itu saja Kalau enggak Kami akan serang Benteng ini Rupanya mereka Dengan sombong Mereka mengatakan Dari atas Benteng mereka Hai Muhammad Apa kau pikir Kami takut Apa kau pikir Kami seperti Seperti Quraysh Yang bisa kau kalahkan Begitu saja Lalu kemudian Mereka mengatakan Bila kau mau Memerangi kami Kami pasti akan Melawanmu Nabi SAW Dapat tantangan Begini Lalu Nabi SAW Berdoa kepada Allah Minta bertunjuk Allah tunjukkan Kalau Kainuqa Memang ini Harus diperangi Dan Allah Turunkan firmannya Dalam surah Al-Imran Surah nomor Tiga ayat Dua belas Sampai ayat Tiga belas Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi Minashshaytanirajim Kul Lilladina kafaru Satuglabuna Watuhsharuna Ila jahannam Wabi'isal mihad Qad kana lakum Ayatun Fiatainil taqata Fiatun Tukatilu Fii sabiil Allah Waukhra Kafiratun Yaraunahum Mithdayhim Ra'ya al-Ain Wallahu Yu'ayyudu Binasrihi Mayyashya Wall Inna Inna Fi Thalika La'ibratan Li'ulil Absar Katakanlah Hayy Muhammad Kepada orang-orang Yang kafir Kamu pasti Akan dikalahkan Di dunia ini Dan akan digiring Kedalam neraka Jahannam Dan itulah Tempat yang Seburuk-buruknya Maksudnya disini Nabi S.W.S. disuruh Bilang kepada Suku Kainuqa Kalian nantang Nantang perang Ini ayat-ayat turun Katakan kepada mereka Hayy Muhammad Kamu Kalian pasti Akan dikalahkan Ini pasti akan Diserang Kalian akan kalah Itu janji Allah Dan kalian akan digiring Ke neraka Jahannam Bagi yang mati Dalam perang ini Akan digiring Ke neraka Jahannam Dan itu Seburuk-buruk tempat Ayat 13-nya Sesungguhnya Telah ada Tanda bagi kalian Orang-orang beriman Tentang dua golongan Yang saling bertempur Maksudnya adalah Antara muslimin Dengan Orang-orang Mushrik Mekah Di perang Badr Segolongan Berperang Jadi disini disuruh Katakan Hai manusia Maaf Tadi saya bilang Orang beriman Jadi Allah mengatakan Hai orang-orang Yahudi Seperti itulah Hai orang-orang kafir Kalian tahu loh Tentang kisah Bertemunya Antara dua Pasukan Di jalan Allah Yang satu Golongan yang berperang Jalan Allah Dan yang lain Kafir Dan orang kafir itu Orang-orang Mushrik Mekah Melihat Pasukan muslimin Dua kali lipat Jumlahnya Dengan penglihatan Mata mereka Allah menguatkan Dengan pasukannya Siapa yang dia kehendaki Sesungguhnya pada Demikian itu Terdapat pelajaran Bagi orang-orang Yang memiliki Atau mempunyai Mata hati Setelah terkepung Selama 15 hari Akhirnya Bani Kainuka Meminta perdamaian Padahal mereka Sangat kuat Mereka bisa bertahan Setahun tidak keluar Tapi Allah Tanamkan rasa takut Dalam hati mereka Dengan beberapa kali Menyuruhkan Nabi SAW Tapi Nabi selalu menolak Nabi tetap akan Memerangi Sampai akhirnya Nabi SAW Menisyaratkan Kalau mau Maka kalian harus Tunduk dengan hukumku Terserah Aku mau lakukan Apa saja pada kalian Subhanallah Karena takutnya Mereka Akhirnya mereka Mengatakan Baiklah Dan seluruh Kainuka Menyerah Membuka pintu gerbangnya Termasuk 700 orang Personil perangnya Prajurit-prajuritnya Nabi SAW Sudah niat Untuk membunuh Semuanya Tapi ternyata Ada pemimpin Orang-orang Munafik Namanya Abdullah bin Ubaidillah Bin Salul Kebetulan Abdullah bin Ubaidillah Bin Salul Adalah Partner bisnisnya Suku Kainuka Banyak tokoh-tokoh Disitu Yang diinvestasi Abdullah bin Ubaidillah Bin Salul Ini ikut investasi Maka dia dikatakan Halif Halif itu adalah Partner Waktu itu Nabi SAW Sudah niat Ini harus dibunuh Kerana mereka memang Sudah turun dengan Hukum Nabi SAW Ternyata Abdullah Ini datang Bin Nabi SAW Bin Ubaidillah Lalu dia Mengatakan Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Berbuat laiklah Pada sekutu-sekutuku Dengan kalimat kasar Nabi SAW Membalikan wajah darinya Abdullah terus Mendatangi Nabi SAW Dan terus memohon Sambil mengatakan Wahai Rasulullah Berbuat laiklah Pada sekutu-sekutuku Apakah Aku akan membunuh 700 orang Sekaligus Dalam satu hari Lalu Bagaimana Kesepakatan antara Aku dengan mereka Nabi SAW Terus saja mengatakan Menjauhlah dariku Menjauhlah dariku Dan ini teman-teman Sekalian Lihat Perilaku Nabi SAW Beda dengan Orang kafir harbi Beda perilaku Ini dengan tegas Kalau orang kafir harbi Beda dengan Orang kafir zimmi Yang dibawa Naungan Berminta Islam Yang tidak boleh diganggu Beda dengan Orang munafiq Banyak orang Salah faham ini Begitu dia tahu Munafiq Misalnya pura-pura Islam Atau misalnya dia Membenci Islam Malaupun namanya Islam Tiba-tiba harus saja Mau dibunuh Ingat Perilaku Nabi Munafiq Tidak dibunuh Munafiq Tidak dibunuh Tapi Nabi sebutkan Ciri-ciri mereka Dan mereka Boleh tidak diajak teman Boleh tidak dikasih Pekerjaan Boleh diboykot Tetapi Mereka tidak boleh dibunuh Berapa kali Umar bin Khattab Mau nebas lehernya Abdullah bin Abi Sadul Nabi larang Dan apa kata Nabi SAW Statement yang sangat jelas Jangan Hai Umar Jangan sampai orang Mengatakan Muhammad Membunuh temannya Maksudnya Mereka masih Ngaku Muslim Jangan sampai orang bilang Oh Muslim bunuh Muslim tuh Seperti itulah Jadi ini ada perilaku yang penting Teman-teman sekalian ya Dan jangan sampai Ada seorang Muslim Lagi jalan Dengan orang yang mungkin Difonis sebagai Seorang Munafiq Gitu kan Kena ciri-cirinya Kebetulan ketemu Lalu kemudian kita menganggap Oh berarti orang ini juga Munafiq Tidak boleh teman-teman Bagaimana orang-orang yang suka Fonis begini Kalau dia lihat waktu Abdullah bin Abi Sadul Ini Abdullah bin Abi Sadul Misalnya datang ke Nabi SAW Dan ngomong Bagaimana kalau di zaman Nabi Ada kamera teman-teman sekalian Dan mereka lihat Orang-orang Munafiq dulu Di majlisnya Nabi Mungkin sudah Nabi Juga disalahkan Gitu kan Jadi gak boleh sembarangan ini Kita harus tetap adil Melihat individu Muslim itu Karena kita tidak bisa tahu Ini Munafiq atau bukan Gitu kan Dan kalaupun dia datang Ngobrol Nabi SAW masih layani Bahkan dia minta 700 personel ini Jangan dibunuh Terus saja dia datang Ya Abdullah terus mengatakan Aku tidak akan membiarkanmu Wahai Rasulullah Sampai engkau berbuat baik Pada sekutu-sekutuku Sampai akhirnya Nabi SAW Mengatakan Baiklah Ambil semua untukmu Silahkan Akhirnya Abdullah Allah memerintahkan Agar 700 orang itu Dibebaskan Sebagian dari kaum Qainuku Karena masih takut Dan akhirnya Karena takut Mereka hijrah ke wilayah Khaybar Mereka hijrah ke wilayah Khaybar Terakhir teman-teman Sebagai penutup Adalah Sariyah Zaid ibn Harithah Ini semua kejadian Sebelum Perang Uhud Insya Allah nanti malam Kita akan bahas Awal Perperangan Uhud itu sendiri Sariyah Zaid ibn Harithah Ke Al-Quradah Daerah Al-Quradah Masuk wilayah Najid Antara Rabzah dan Gamrah Di tepi Zatul Irk Yang disekenal juga dengan Perang Zatul Irk Sariyah Saya sudah bilang teman-teman Definisinya adalah Tiga orang ke atas Tiga sampai seratus ya Di atas seratus Sudah dinamakan pasukan Kurang dari seratus Tiga sampai seratus Dikatakan Sariyah Pada saat itu Allah Azza wa Jal Menakdirkan Terjadi pertemuan antara Seorang sahabat Yang bernama Sulaik Pernah bersahabat dengan Salah satu dari Kafir Quraish Yang bernama Naim bin Mas'ud Naim bin Mas'ud Suatu hari Pada saat sedang mabuk Bersama Lalu Naim Dalam keadaan mabuk Tidak sadar Menceritakan info Tentang kafilahnya Kafilahnya Abu Sufiah Kafilahnya Quraish Jadi Sulaik ini Muslim Dia bersahabat Sama Naim bin Mas'ud Satu waktu bertemu Kafir sama Muslim bertemu Teman sama teman Di satu tempat Rupanya si Naim ini Lagi mabuk Lalu dia ceritakan Bahwasannya ada Kafilah Quraish Mau keluar Dia sudah tidak sadar Ini Muslim depannya atau bukan Tapi ini dianggap temannya Maka spontan waktu itu Dengan sangat detail Diceritakan Sulaik mengumpulkan Seluruh info Dan kafilah tersebut Dari Naim Lalu segera melaporkan Kepada Nabi Sallallahu ala alihi Wasahabihi wasallam Ya Pada saat itu Teman-teman sekalian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Segera mengambil Keputusan membentuk Sariyah yang dipimpin oleh Zaid ibn Haritha Radiyallahu alaihi wasallam Zaid ibn Haritha adalah Dikenal dengan dulunya Anak angkat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Haritha Zaid Dan ini dijadikan Pemimpin Dalam perang ini Pada bulan Jumat Ithan Tahun 3 Hijriya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengutus Sariyah dipimpin oleh Zaid ibn Haritha Dengan pasukan Kurang lebih 100 orang Berkuda bertujuan Menghalangi kafirah tadi Quraish Yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf Huwaitib bin Abdul Uzzah Dan Abdullah bin Ya Maaf Dipimpin oleh Safwan bin Umayyah Dan Huwaitib bin Abdul Uzzah Kafirah itu Kemudian Ada juga Satu orang dari Quraish Yang ikut disitu Pimpinannya Abdullah bin Abi Rabiah Dalam kafirah tersebut Terdapat cukup banyak harta Terdiri dari Bejana Perak Dan Yang bernilai kurang lebih Satunya 3000 dirham Jadi benda-benda yang sangat mahal Petunjuk jalan Quraish Bernama Furrad bin Hayyan Al-Ajali Furrad bin Ayyan Al-Ajali Yang menuntun Quraish Melalui wilayah Zatul Irk Dan Memasuki wilayah Iraq Supaya menghindari Madinah Pada saat itu Zaid bin Harithah Berhasil menemukan mereka Dan berhasil mendapatkan kafirah Lalu menyerang Tapi Sayangnya Kafirah tersebut Berhasil meloroskan diri Terutama pada saat Zaid bin Harithah Sibuk melawan Prajurit-prajuritnya Mereka berhasil Melarikan Kafirah-kafirah tadi Yang ditawan oleh Zaid Hanya pemimpin kafirah Yang bernama Furrad bin Hayyan Al-Ajali Saat Furrad bin Hayyan Al-Ajali Dibawa ke hadapan Nabi SAW Nabi SAW Menawarkan Islam Kalau dia tidak mau Kalau dia tidak mau Maka akan dibunuh Maka ia pun akhirnya Memilih Islam Dia memilih Islam Dan dianggap Misi ini Tetap dianggap berhasil Walaupun tidak sempat Mendapatkan kafirah Karena Zaid bin Harithah Menawan pimpinannya Dan pimpinan kafirah Masuk Islam Allahu'alam Bessawab